3 saya menerangkan satu pola pengobatan yang mesti dipahami oleh pasien di awal pertemuan kenapa demikian? karena pengobatan di bidang psikosomatis tidak hanya peran penting dari dokternya tetapi juga partisipasi atau keinginan atau komitmen yang kuat dari pasien untuk sembuh karena itu mari kita lihat skema berikut jadi ketika saya bertemu dengan pasien pertama kali jadi saya akan mengajarkan pola seperti ini bahwa pengobatan dengan saya atau di bidang psikosomatis akan memenuhi atau mengikuti diagram seperti ini Anda datang di sini jadi kalau sekarang misalnya tanggal 2 Juli tahun 2021 maka kita bertemu pertama kali di sini saat kita bertemu pertama kali di sini banyak sekali keluhan bisa keluhan fisik, bisa keluhan psikis nah hal itu bisa terjadi karena misalnya sebenarnya dari sini ini adalah batas ketika Anda sudah merasakan keluhan ini adalah kondisi di mana keluhan itu belum muncul jadi untuk masalah psikosomatis problemnya bukan saat di sini saja tapi sudah dipengaruhi jauh sebelumnya bahkan di dalam kandungan seorang ibu dalam kehamilan makanya kadang-kadang begitu bila ada orang tuanya mengalami konflik bisa mempengaruhi pada psikologi si anak dalam kandungan kemudian problem yang kedua adalah posisi di keluarga kadang-kadang berpengaruh juga posisi keluarga Anda anak pertama dari sekian bersaudara Anda anak tunggal dan kemudian anak laki-laki satu-satunya atau perempuan satu-satunya itu berpotensi juga mengalami masalah psikologis di masa depan bila ini tidak memiliki kemampuan adaptasi yang baik dalam masa kehidupan selanjutnya sampai di sini mungkin di masa kanak-kanak mungkin di masa sekolah dasar atau sekolah menengah atau perguruan tinggi atau setelah menikah sebelum menikah semua stresor stresor itu apa saja yang membuat Anda bermasalah yang membuat Anda mengalami stres bila tidak berhasil Anda melakukan suatu proses adaptasi maka ini akan mempengaruhi mood Anda jadi kita akan turun mood kita sampai ke level ini begitu ada suatu peristiwa yang luar biasa mempengaruhi kita mungkin ada suatu kejadian tahun 2018 misalnya dan kemudian Anda merasakan gejala fisik maka di situlah kita mulai merasakan keluhan sampai akhirnya bertemu dengan saya di sini nah kalau seandainya dalam proses ini ada lagi stresor yang baru mungkin ketakutan akan penyakit atau ada trauma lain yang muncul selama dalam masa pengobatan ini atau sudah berobat ke dokter lain tidak sembuh-sembuh misalnya sehingga Anda shopping dokter maka ini menjadi hal yang mempengaruhi beratnya keluhan di sini ini kita namakan faktor predisposisi jadi apa saja masalah dalam kehidupan yang menyebabkan Anda mengalami tekanan dan timbul gejala itu namanya sorry ini faktor presipitasi maaf ya ini faktor presipitasi ya faktor pencetus maka dokter akan bertanya nih apa kejadian luar biasa yang Anda alami di saat ini sehingga timbul gejala fisik nah kalau ini beberapa masalah yang ditemukan dari masa kecil sampai dewasa itu namanya faktor predisposisi faktor yang mempermudah seseorang mengalami tekanan di masa depan nah kemudian masalah yang muncul di sini setelah Anda punya keluhan fisik kemudian Anda mengalami penurunan semakin mundur semakin depresi semakin cemas dan sebagainya ini faktor agravasi atau yang memperberat nah ketiga faktor ini pasti akan ditanya oleh dokter saat Anda berobat dan Anda harus mau menyampaikannya karena ini akan sangat mempengaruhi pengobatan berikutnya di bidang psikosomatik di dalam FKU 6 kami membagi dua tahap pengobatan yang tahap pertama adalah saya pasti akan memberikan obat obat apakah itu obat untuk mengatasi gangguan cemasnya ataupun untuk mengatasi gangguan fisiknya maka pemakan obat ini tidak boleh terputus hanya dokter atau kami yang akan menentukan kapan Anda boleh mengurangi dosis atau berhenti makan obat yang kedua Anda diajarkan di sini ventilasi ventilasi atau berbicara atau omong-omong ya nah ventilasi itu artinya Anda harus mau menceritakan problem yang ada selama Anda mengalami sakit ini mulai dari faktor predisposisi faktor presipitasi ataupun faktor agravasi kenapa demikian? karena itu adalah modal yang penting bagi kami untuk membantu Anda beradaptasi kunci suksesnya pengobatan nanti di sini adalah terlatihnya kemampuan adaptasi Anda atau coping mechanism jadi apapun masalah yang Anda dapat setelah itu Anda bisa mengatasinya dengan cerdas dan kemudian tidak harus berobat seperti saat sekarang baik, jadi untuk tahap pertama ketika Anda sudah melaksanakan mematuhi obat yang kami berikan melakukan ventilasi semampunya bisa menyampaikan pada dokter yang tempat Anda berkonsultasi bisa dengan menuliskan di kertas seperti diari, bisa dengan bicara di voice note HP Anda meluapkan di sana semua emosi negatif yang ada dibantu dengan obat maka Anda akan mengalami proses perbaikan sampai ke tahap ini di tahap ini mungkin gejala fisik sudah jauh berkurang gejala psikologis juga sudah jauh berkurang tapi Anda sama sekali tidak boleh berhenti minum obat karena pengalaman yang kami dapatkan begitu Anda merasa nyaman, berhenti sendiri maka biasanya 2-3 bulan kemudian akan datang lagi dengan kondisi yang mungkin lebih berat bahkan sampai di tahap ini walaupun Anda sudah cukup mampu sudah cukup nyaman tetapi kalau dokter melihat kemampuan adaptasi Anda belum berhasil maka kami belum akan berhentikan muka obat sampai di sini ini adalah fase melatih kemampuan adaptasi jadi setelah Anda dinyatakan berhasil setiap ada masalah yang datang lagi Anda turun sesaat kemudian sehat sendiri bisa atasi sendiri maka setelah mencapai punca ini maka kami akan menurunkan bertahap terutama obat-obat psikotropika yang Anda minum jadi istilah ketergantungan mestinya tidak menjadi hal yang menghantui lagi karena kami punya pola menurunkan bertahap dan disinilah Anda berkomitmen untuk berhenti dan tidak buru-buru makan obat bila merasakan geluhan seperti ini lagi oke jadi mudah-mudahan dengan pemahaman seperti ini dengan pola pengobatan seperti ini yang kita sepakati bersama maka di suatu saat Anda bisa bebas obat kemudian Anda juga mempunyai kemampuan adaptasi yang baik apapun masalah yang dihadapi Anda bisa mengatasinya berapa lama pengobatan sangat tergantung pada kemampuan dari seseorang untuk mengatasi masalahnya melatih adaptasinya bisa berjalan 6 bulan pengalaman kami sampai 18 bulan jadi sekali lagi saya sampaikan bukan dokter yang menentukan Anda sukses atau tidak mengatasi masalah psikosomatik Anda tapi Anda sendiri mari berjuang dan kami akan membantu terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb